selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Berdasarkan dari hasil pengamatan Nah gitu ya Jadi apa yang diamati Yang asli yang nyata Itulah yang kemudian dilaporkan Lanjut Maka Ini adalah simpulannya ya Apa yang dilaporkan hasil pengamatan Terhadap apa? Nah ini yang menjadi paling penting Di kelas dulu SMP ya Kelas 7, 8, 9 Sudah pernah mungkin ya Membahas terkait dengan laporan asli observasi Tapi mungkin kita tidak tahu Atau mungkin dengan nama yang berbeda Nah bisa dilihat Mengingat kembali materitas deskripsi Berarti yang dilaporkan ya berhubungan dengan 3 hal tersebut Apa 3 hal tersebut? Nah kita lanjutkan dulu Yaitu adalah benda, hewan atau tumbuhan Selain manusia ya Dan lingkungan ekosistem Jadi gitu ya Deskripsi itu digambarkan sebagai teks yang menjelaskan detail Ciri-ciri, fisik, bentuk Dan kemudian 3 tersebut adalah Benda, hewan atau tumbuhan dan lingkungan ekosistem Lalu nih selanjutnya nih Bedanya apa? Dengan laporan asli observasi? Nah ini ada alur logikanya Dimulai dari pengamatan Ya tentu berupa fakta dan bukti Tidak boleh mengamati Kemudian wah dari hasil terawangan gitu kan Imajinasi Tidak ya Laporan asli observasi Harus sesuai dengan fakta Kemudian ada pengembangan Nah pengembangan Berbeda dengan teks deskripsi Laporan asli observasi Ada pengembangannya Apa itu? Ya nanti Sabar ya tunggu dulu Intinya alurnya seperti ini Ada pengembangan Nah pengembangannya nanti Ada pada sistematikanya Atau struktur teksnya Yang sedikit berbeda Dengan teks deskripsi Kita lanjutkan Kita mulai dengan Prinsip-prinsip ya Prinsip-prinsip yang ada dalam Laporan asli observasi Ada enam Saling berhubungan Maka saya gambarkan dengan Lingkaran seperti itu Ada namanya lengkap Jelas Benar Sistematis Objektif Tempat waktu Semua itu harus berhubungan Hilang satu prinsip Maka tidak bisa disebut sebagai Laporan asli observasi yang tepat Nah begitu Nah kita mulai dari yang pertama Prinsip yang pertama Yaitu adalah lengkap Nah disini ya Apa? Terdapat data dan fakta yang sesuai Ada contoh teksnya Buah semangka adalah Buah yang kayak Akan likopen Apa itu likopen? Sejenis antioksidan Yang membuat buah berwarna Merah Nah itu ya Itu adalah lengkap Jadi tidak sekedar buah semangka Berwarna merah Ini masih berupa deskripsi Tapi kalau menjadi Laporan asli observasi Kita harus tambahkan sedikit datanya Pak dari mana pak? Ya baca Seperti itu ya Nah ya Artinya seperti itu Selanjutnya Yang kedua Adalah jelas Tidak multitafsir Artinya kalimatnya Susunannya harus komunikatif Nalarnya juga jelas Nah contohnya nih Semangka merupakan sumber vitamin C Yang membuat kulit Kulit bebas kerut yang baik Kulit bebas kerut yang baik Gimana? Nah ini karena susunannya Kalimatnya salah Nah Di yang warnanya Ungu itu ada ya Yang tepat Yaitu semangka merupakan sumber vitamin C Yang baik Untuk apa? Agar kulit bebas kerut Yang membuat kulit bebas kerut Nah begitu ya Jadi dalam LHO Kalimatnya harus jelas Nggak bisa multitafsir Nanti malah jadi aneh Nah makanya saya bilang Tadi LHO kalau tidak jelas Berarti akan multitafsir dan tidak tepat Nomor tiga nih Yaitu benar Didefinisikan sebagai akurat Data yang digunakan harus benar dan up to date Maka ketika kita mengamati pohon pada hari ini Kita melaporkannya nanti Itu juga tidak tepat Karena sudah tidak up to date Sama juga sekarang Sedang masa pandemi Maka laporannya ya Misalnya virusnya yang sedang lagi pandemi Covid-19 Nah tapi kalau misalnya melaporkan yang sudah lalu-lalu Nah mungkin tidak update lagi Oke Sekarang kita kasih contoh Kucing tidak menyukai air sehingga jarang mandi Benar Nah kurang tepat ya Maka yang benar adalah Tuh Paling pojok Secara alami Kucing memang tidak menyukai air Tetapi ada jenis kucing yang memang membutuhkan air Ya artinya membutuhkan mandi Sebagai perawatannya Yaitu adalah kucing dari jenis Angora Persia atau yang lain-lain gitu ya Kucing-kucing hias gitu Nah ya Jadi itu yang lebih benar Yang jarang mandi itu memang Kurang benar gitu ya Artinya belum begitu tepat Belum akurat Maka diakuratkan lagi dengan Tambahan itu tadi Informasi Yang keempat Ya Yaitu objektif Nah silahkan diperhatikan Objektif ini memang agak sulit Dalam Nanti Perjalanannya membuat Laporan hasil observasi Kenapa? Karena memang semakin banyak baca Kita semakin banyak objektif Kalau tidak Kalau tidak nanti subjektif Oke Contoh lagi ya Karena saya pun juga kucing Maka saya kasih contoh kucingnya Oke Kucing lebih disukai manusia daripada anjing Ini kurang objektif Ya Karena mungkin kita ada di Indonesia Ya kemudiannya mungkin mayoritas muslim Maka Seolah-olah tidak menyukai anjing Padahal Banyak juga yang menyukai anjing Cuma mungkin Menghindari Ya kan ya Tadi ya Hal-hal yang berhubungan dengan tadi Najisnya dan sebagainya Oke Tapi secara umum Yang objektif adalah Kucing dan anjing Sama-sama disukai Manusia Tetapi bagi seorang muslim Kucing tentu lebih Disukai ketimbang anjing Ya tahu ya Kenapa tadi ya Saya bilang ya Karena ada beberapa aspek yang Memang membuat Eh anjing jadi tidak disukai Sebenarnya memang Sama-sama lucu Sama-sama berbulu Bahkan sama-sama setia sebenarnya Seperti kalian itu ya Oke lanjut Nomor lima Adalah tempat waktu Nah tadi ya Berhubungan dengan Benar ya Tadi berhubungan dengan Yang tadi sebelum-sebelumnya Dimana Kalau harus up to date Yang disampaikan hari ini Harus disampaikan hari ini Jangan kemudian berubah Atau jangan kemudian ditunda-tunda Atau menyampaikan yang sebelum-sebelumnya Nah contoh aja nanti ada ya Di SMKIT ada namanya Masjid As-Salam Nah tahun berapa dilaporkan? Tahun 2008 Belum ada Nah gitu ya Maka tidak boleh ya Atau mungkin Masjid As-Salam Dilaporkannya tahun 2022 Padahal pembuatannya tahun 2019 Pasti akan banyak perubahan Atau mungkin kompleks Sekolah Dilaporkannya tahun 2030 Pasti akan berbeda dengan Tahun 2021 kan? Nah maka harus up to date Sama seperti berita Dan yang terakhir Enam Yaitu adalah Sistematis Nah ini ya silahkan Ini adalah yang membedakan Teks deskripsi Dengan teks laporan hasil observasi Sistematikannya apa? Yang pertama Ada pernyataan Atau identifikasi umum Nah ini berisi Kalimat yang biasanya ada kata Adalah Merupakan Nah itu pasti ya adalah Pernyataan umum Atau identifikasi umum Yang kedua adalah Aspek yang dilaporkan Terbagi menjadi dua Yaitu deskripsi bagian Saya sampaikan tadi Di deskripsi ada ciri-ciri Nah ciri-ciri Bentuk Itu ada di deskripsi bagian Yang berikutnya ada apa? Deskripsi manfaat Nah jadi ya Jadi kegunaan manfaat Kalau kita bicara laporan Hasil observasi Berarti sudah ada manfaat lain Atau sudah ada kegunaannya Atau sudah hal-hal lain Yang dikembangkan Tidak sekedar Mengetahui Kucing itu berkaki empat Punya cakar Kadang warna oren Oren yang barbar gitu ya Enggak juga ya Ya itu seperti itu ya Nah itu kemudian Digunakan lagi Diulah lagi Diterus dikembangkan lagi Kira-kira kumis kucing Buat apa gitu Buat makan Nah itu tumbuhan Beda lagi ya Kumis itu buat apa Cakarnya buat apa ya kan Ekornya kemudian panjang Itu kira-kira seperti apa Nah itu adalah deskripsi Dari manfaat Kalau hewan Kalau lokasi Atau kalau benda Wah tentu ya Akan semakin banyak lagi Ya itu nanti Akan kalian latih Di penugasan Selanjutnya Ini adalah contoh Tadi yang saya sampaikan Nah ini adalah contoh Dari teks Laporan hasil observasi Dan semoga Kalian membaca ini Dan nanti memahami Dan nanti kita akan latihan nih Ya di penugasan Yang berhubungan dengan Laporan hasil observasi Oke Bisa dilihat Yang pertama bicara lokasi Tempat Ya kemudian bicara tahun Nah ini adalah yang umum-umum nih Ya kan Kemudian memiliki kubah warna hijau Dan sebagainya Adalah deskripsinya Bagian-bagiannya Ciri-cirinya Yang terakhir Digunakan sebagai tempat ibadah Dan lain-lain Nah berarti adalah Manfaatnya Nah semoga Teks ini bisa nanti menjawab Apa sih perbedaan LHO Dengan deskripsi Atau mungkin nanti juga bisa jadi Kalian melihat ini Untuk menjadi contoh Penugasan Dalam Materi LHO hari ini Begitu ya Oke Yang terakhir Di SMKT Maka kita juga ada hubungannya Dengan Al-Quran Ya maka Ini yang terakhir Materi terakhir ini Di LHO Yaitu Apa sih ada tidak Ya kan Supaya kita mendapatkan hikmah Dari mempelajari laporan Haji observasi Ada Di Quran Surat Al-Khafi Quran Surat 18 Dan ayat 85 Sambai 99 Disitu semua bercerita tentang Observasi Dari siapa Raja Julkarnain Mengobservasi Mengamati Bahasanya mungkin dalam tanda kutip Berusukan Kemudian apa Memberikan solusi nyata Terhadap masyarakat Terhadap masalah-masalah Masyarakat yang ada disitu Dan itulah kenapa Kemudian kita sebagai muslim Harus belajar ini Supaya apa Ketika nanti kita Nah ya Turun ke lapangan Mengamati Kita tahu Bagiannya seperti apa Deskrip-deskrip-nya Manfaatnya apa Sehingga ketika ada masalah Kita dapat memberikan solusi Yang tepat terhadap masalah tersebut Bukan malah ngambang Terima kasih Itu saja Yang bisa saya sampaikan Semoga yang singkat ini Bermanfaat Bila ada yang tidak dipahami Bisa diulang lagi Kemudian tonton lagi Dan nanti Kita akan ketemu Di Edu Fikri Untuk penugasannya Terima kasih anak-anak Kalian sekalian Kalian kelas 10 Yang baru Semoga bermanfaat Kita akhiri dengan Hamdallah Dan da'aka Fakatul Majelis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallah Wabihamdik Shadu ala ilah ilah Anta astagfirullah Wabihamdik Kurang lebihnya Mohon maaf Kita bertemu di materi selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh